Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini jejak sang fakir jalan-jalan telah berada di suatu tempat di Provinsi Sulawesi Tengah dari satu kabupaten yang terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah kita saksikan di belakang kita ada api yang sedang menyala berkobar-kobar ini sering disebut oleh masyarakat disini adalah Tanjung Api jangan kemana-mana, saksikan kami terus jejak malam sang fakir jadi tujuan kita datang kemari adalah yang mana kita ingin bersilaturahmi dengan makhluk yang tidak kasat mata dan juga kita ingin menggalih informasi tentang apa saja yang telah terjadi di tempat ini dan lebih tepatnya kita juga ingin mencari tahu atau meminta nasihat-nasihat apa saja yang akan diberikan kepada para manusia atau lapisan masyarakat yang ingin datang berkunjung di tempat lokasi wisata ini jadi malam ini kita ingin mencoba berinteraksi dengan makhluk yang tidak kasat mata yang berada di sekitar tempat ini atau penghuni tempat wisata ini tujuan kami tidak lain dan tidak bukan hanya untuk bersilaturahmi bukan untuk mengusik atau mengganggu para makhluk yang tidak kasat mata yang berada di tempat ini niat kami baik dan tujuan kami baik mari kita dengarkan apakah kami diizinkan berkomunikasi? jadi kalau kami boleh tahu ya boleh berapa generasi atau peradaban selama tanjung api ini berada banyak banyak jadi apa saja yang pernah terjadi di daerah ini sebelumnya di masa saya boleh sebut kakek ya kakek ya di masa kakek berada di zaman kakek berada itu apa saja yang pernah terjadi ya peristiwa besar antar manusia iya antar manusia dan jin dan jin iya manusia dan jin bersama-sama ya bekerja sama iya hmm hmm dari jadi pada saat itu masanya kakek atau pada saat itu kira-kira udah berumur berapa tahun itu terjadi umur 23 tahun oh oh jadi anda yang memimpin peperangan itu iya jadi pada saat itu peperangan itu terjadi ya apakah pernah memakan korban dari bangsa manusia banyak ya manusia dari pihak lawan atau dari lawan ya apa mereka hangus terbakar atau tenggelam ya terbakar ya tenggelam itu berkisar pada tahun sebelum penjajahan kolonial Belanda Jepang ya sembilan ratusan tahun lalu sembilan ratusan ya iya berarti kita sudah generasi keberapa masalah apa dulu ada perkampungan disini ya suatu desa atau perkampungan suatu desa atau perkampungan itu penduduknya bersuku apa semua itu apa satu suku atau ta oh suku ta iya barangkali sahabat saya mau bertanya sesuatu sedangkan iya iya aku Rifai aku topta seja maya reskorida tetana mesta tua iya boleh sedikit ada yang mau ditanya-tanya karena kita anak muda ini telah banyak melupakan sejarah dan bahkan iya belum selaturahmi iya beliau belum sempat belum sempat selaturahmi saya mohon maaf belum sempat selaturahmi iya alhamdulillah jadi 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 begini ya kakek ya pada saat itu umur 20 sekian tahun ya terjadi peperangan itu iya 23 tahun apakah laki-laki dan perempuan itu sama-sama berjuang manusia dan jin berarti berjuang mengusir lawan itu berarti ada gotong-royong antara manusia saling bantu-membantu dan jin membantu manusia berarti ada kekuatan yang mendorong itu semua kalau saya anak-anak ini ya boleh tahu iya kan asal-muasal sebenarnya kakek iya kan dari tidak bisa ya iya jadi ini tanjung api ya api ini sebelum kakek hijrah kesini apa sudah ada memang sudah ada memang ya kenapa yang di sebelah sana padam ada di sebelah ini kan ini kan satunya sebelahnya itu padam apakah aku untur tanahnya atau ada sebab-musabab kalau tertutup ya dengan tanah jadi begini apakah ada orang yang berkunjung kesini dia berbuat sesuatu yang tidak tidak diinginkan oleh mahluk yang tidak kasat mata tidak tidak bolongan manusia ada berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan jalan iya pohon-pohonan ya iya sampah jadi jadi apa kira-kira nasehat untuk para pengunjung ya mau dia datang siang atau malam apa kira-kira yang yang harus kita sampaikan ke mereka iya 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 rumah iya ini anggap sebagai rumah sendiri iya dipelihara dijaga iya 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 jadi apa kabupaten ini mudah-mudahan selalu dilindungi oleh mahluk yang cipta iya terutama untuk seluruh bangsa rakyat Indonesia ya mendapat rahmat hidayah dari Allah sang pencipta Waalaikumsalam jadi tadi kami telah berinteraksi dengan mahluk yang tidak kasat mata yang berada di tempat sini dan kesimpulan yang kami dapat adalah yang mana dulu telah terjadi sesuatu peperangan antara bangsa manusia dan jin yang telah bekerja sama untuk mengusir para perusahaan-perusahaan yang akan datang menyerang di tempat ini dan menurut yang disampaikan juga telah banyak korban-korban jiwa yang hangus terbakar dan tenggelam di tempat ini dan itu yang paling banyak korban adalah dari pihak lawan dari pihak musuh yang datang untuk menyerang di tempat ini dan terakhir untuk pesan kesan dan nasihat yang telah disampaikan tadi khususnya untuk para pengunjung di tempat wisata ini yang mana apabila datang di tempat ini janganlah berbuat hal-hal yang tidak baik berbuat maksiat dan sembarang membuang sampah di tempat ini karena itu juga akan mengganggu baik dari pihak makhluk yang tidak kasat mata maupun dari pihak kita sendiri manusia itu sendiri karena yang namanya sampah itu pastilah dampaknya tidak akan bagus untuk tempat wisata dan yang terpenting jangan menebang hutan jaga tempat ini sebagaimana Anda menjaga rumba Anda lindungi lingkungan Anda sebagaimana Anda menjaga tempat ini karena itu pesan penting dari beliau bahwasannya akan merusak hutan akan berakibat kepada makhluk binatang atau membuang sampah di lautan jadi ikuti terus perjalanan-perjalanan kami bersama kami jejak malam sang fakir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh